Meningkatkan pemahaman sulinggi terhadap tugas-tugas yang diemban, organisasi Dukuh Sebali menggelar pesamuan Ide Sabah Pandita di Pedukuhan Pakuwana, Panjar, Denpasar. Pesamuan Ide Sabah Pandita ini gelar untuk kali ketiga secara bergilir tiga bulan sekali di tempat berbeda seandero Bali. Ketua Sabah Pandita Dukuh Bali, Ide Pandita Mpunabe Putra Ananda Prataka, Dukuh Prabu mengatakan. Sejumlah hal dibahas dalam pesamuan ini diantaranya tata cara pelaksanaan upacara di masing-masing Dukuh. Selain itu, hal yang tidak kalah penting dibahas adalah keanggotaan Dukuh dalam organisasi demi memudahkan pendataan. Selaku Ketua Ide Sabah Pandita, Ide Pandita Mpunabe Putra Ananda Prataka Dukuh Prabu Berharap. Kedepan disusun pedoman bagi keturunan paspetonan Dukuh Bali dalam melaksanakan swandarmanya, serta meningkatkan rasa persaudaran dan persatuan antarumat. Pesamuan ini dipandang perlu untuk dikelar agar putusan yang dihasilkan mengikat semua viat karena diputuskan organisasi berbadan hukum. Dengan demikian, anggota-anggota Dukuh wajib mematuhi segala ketentuan dalam putusan. Jangan selaku Ketua Sabah Pandita, Angayu Bagia, Kementerian Keputusan Senewau tidak selalu berubat. Tujuan kita untuk anu kelajutan ini, pandeli pada daksana ini kebersamaan itulah kebenaran. Nah, beda-beda pendapat ini, usah kita sejuruh ini kemati, tetap pada pendirian sejuruh ini. Ini paseputonan Dukuh ini, memang geraket sejuruh ini paseputonan ini. Nah, yang ketiga, ini wau, sepun, sepun-sepun, jadi ini sejuruh ini kami, sepun-sepun keputusan makin dike, sepun kami sepun-sepun ini. Sementara Ketua Paseputonan Dukuh Bali, Ketut Labo berharap organisasi ini mempercepat proses pelaksanaan program kerja dan bersifat sosial. Sedikitian 200 berserta anggota perwakilan Paseputonan Dukuh Sebali menghadiri pesemuan untuk bersama-sama menyusun program kerja untuk kemudian diteruskan kepada pamedak luku lainnya. Terima aja balik.